Dulu tuh ada ya kalau dia denger apa sedikit itu orang-orang digebukin loh, bener loh itu. Kalau saja bisa ditarik waktu, aku rasa aku tidak akan mengizinkan gitu kan untuk menikah. Tetap aja menjadi sahabat ibu. Tuh ya Alma ya. Jangan cuma dia memberi atau menyediakan kebahagiaan buat kami aja gitu, tapi dianya juga harus bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi di Bahasa Basi, bahasa apa saja bersama Usi. Aduh, kamu udah hafal ya. Subscribe. Subscribe. Yes, aku sekarang lagi sama sahabatku, aku kalau dia sering aku panggil Istri Tauladans Indonesia. Gitu misalnya, halo Istri Tauladans Indonesia, gitu aku panggilnya. Pakai mic lagi. Yes, pakai mic ya langsung ya. Heidi pasti teman-teman juga udah pada tahu, udah sering lihat juga di TV pernah, di Instagram pasti. Cantik, berhijab. Luar biasa. Itu coba ya, hidungan mancu, bibiran seksi, giginya rapi. Oh udah semuanya lah. Beruntungnya Mas Sunan Kalijaga punya istri seperti Heidi ya. Aduh, apalagi Andika ya. Kamu sama Mas Sunan tuh udah berapa lama sih nikah? Alhamdulillah 21 tahun. Masya Allah 21 tahun saudara-saudara. Iya, kemarin kan makanya kamu gak datang. Oh iya aku gak datang, maaf ya mertua datang. Nih mama, eh mama maaf, maaf eh mama. Oke, 21 tahun. Berarti nikah sama Mas Sunan umur? Umur 18. Gile. Eh, gile. Wah luar biasa. Mas Sunan waktu itu umur berapa? Berapa ya? Aku beda 4 tahun sama dia berarti berapa. Oh sekitar 23an. Iya. Luar biasa banget sih. Masih pink. Masih pink. Kenapa mau nikah di umur yang masih sangat muda banget? 18 tahun. Berarti baru lulus SMA? Iya, baru banget lulus. Jadi itu ya kalau misalnya dilihat ke belakangnya. Waktu belum pacaran sama Sunan sekalipun. Aku tuh dari mulai, kayaknya mulai kelas 1 SMA tuh udah mulai kayak suka mikir sendiri. Bahwa aku tuh pengen cepet nikah. Gak tau kenapa gitu loh. Jadi kalau orang pengen pacaran gitu mungkin pacaran apa. Kalau aku tuh pengennya, pokoknya kalau misalnya itu aku pengen nikah gitu aja. Terus udah gitu. Hebat banget sih. Iya, gak tau kalau ditanya lagi maksudnya kenapa. Gak tau pikiran aku cuma begitu aja. Pengen. Pengen cepet nikah gitu ya. Terus udah gitu akhirnya ketemu dengan Mas Sunan. Terus dia juga kasarnya ternyata juga begitu. Tanpa pikir panjang secara umur segitu. Mana mungkin panjang mikirnya kan. Ya udah pokoknya mah nikah aja dulu gitu. Pacaranannya berapa lama? 7 bulan. 7 bulan pas 8 bulan ya gitu lah. 7 bulan. 18 tahun terus nikah. Ya Allah itu hebat sih. Hebat banget. Hebat banget. Dan pernikahannya sampai sekarang langgang. Alhamdulillah udah 21 tahun. Masya Allah itu sih buat aku udah luar biasa. Makanya gak salah dong kalau aku sebut Heidi itu istri Talo dan se-Indonesia. Iya lah masih banyak ya. Beneran. Eh karena untuk dapet ke angka 21 gak usah jauh-jauh 21 deh misalnya. Terus ini berapa? Aku baru 7 tahun. Sama pacaran atau berarti sama pacaran 12 tahun. Ini aja kayaknya berasa udah lama banget ya. Gitu kan. Terus ini 21 tahun. Nah ketemu dengan orang yang sama setiap hari. Hampir setiap hari pasti kan bersama. Dia lagi, dia lagi, dia lagi. Pernah gak sih ada rasa bosen? Terbersit gitu? Jujur ya kalau misalnya bosen itu aku bosen maksudnya sama pasangan ya. Jujur aja aku gak ngerti apa yang kadang orang bilang bahwa kok gue bosen ya gitu. Karena aku jujur aja aku gak menemukan rasa itu gitu kan. Cuma paling kadang misalnya dia juga kan karena kerjanya fleksibel. Jadi kadang-kadang ada di rumah tuh misalnya bisa sampai 7 hari ada di rumah. Nah itu paling baru aku ngerasa kok gak pergi sih gitu. Apa itu ya namanya bosen ya gitu ya. Ya rutinitas kan karena dia ada di situ terus gitu. Iya gitu kali ya. Tapi kalau misalnya bosen terus udah gitu kayaknya pengen ganti atau pengen apa gitu. Enggak mungkin ya. Enggak sih belum pernah ngerasain itu. Kalau di dalam rumah tangga kamu yang paling sering ngambek siapa? Yang paling sering ngambek aku. Kenapa? Gak tau ya pokoknya aku tuh orangnya kayaknya mungkin karena keperempuanannya. Jadi aku tuh suka apa-apa tuh ngambek, apa-apa ngambek gitu. Sampai sekarang atau sebelum ini udah mulai berkurang? Berkurang sih kalau dari volume dari jumlah sih berkurang. Jauh ya berkurang-jauh. Pokoknya 21 tahun itu kan memang belajar banget gitu kan yang tadinya mungkin ngambeknya frekuensinya banyak gitu kan. Jadi semakin kesini semakin berkurang. Terus bahkan ada yang misalnya zaman dulu tuh satu hal apa gitu kan bisa membuat kami masalah gitu. Sekarang tuh bisa yang ya sudah gitu loh. Jadi pengertiannya tuh bertambah apa namanya. Proses sekali pendewasaan diri kan. Karena ya sebenarnya menikah itu kan kayak sekolah. Ya kan kita terus belajar-belajar untuk bisa dapetin ilmu baru lagi, ilmu baru lagi gitu ya. Dulu tuh aku maaf ya Mas Sunan ya. Dulu aku kan pertama kali ngeliat Mas Sunan TV aku kesel gitu. Gitu kan kesel apalagi dengan berita-berita yang ya belum tentu itu benar. Kadang-kadang apa yang kalian lihat TV itu tuh belum tentu benar. Bisa aja digoreng sana digoreng sini tiba-tiba keluarnya gitu. Sebagai seorang perempuan sih aku ikutan kesel kan. Aku belum kenal sama Hedy tuh. Ini siapa sih ini lakunya gitu-gitu. Ini kesian banget nih. Tiba-tiba aku kenal sama Hedy. Terus ada Arisan yang ngelakasal. Arisan apa-apa. Hedy Sunan. Hah ini dia nih aku bilang gitu. Oh ini dia. Dulu dia cakap banget aku gitu-gitu. Dulu Hedy belum pakai hijab. Belum pakai hijab kan dia. Aduh secakep seksi. Berapa tahun yang lalu aku pernah liat. Beritanya gitu-gitu. Wajar maaf ya Mas Sunan ya. Dimaafkan. Dimaafkan ya aku kesel gitu. Terus tiba-tiba kenal sama Hedy. Waktu pas kenal sama Hedy pun. Aku pikir waktu itu. Emang baru nikah. Atau maksudnya nikahnya belum lama. Tiba-tiba. Aku loh anaknya udah gede-gede juga. Berarti pernikahan udah lama banget. Itu juga ada beberapa sih. Yang mungkin mikirnya tuh gini. Mikirnya aku sama Sunan itu anaknya cuma Shan. Jadi Alma itu katanya mungkin dari pernikahan aku terdahulu. Katanya gitu. Banyak yang mikirnya begitu. Iya ternyata. Ternyata enggak kan. Ternyata emang karena nikahnya tuh udah dari. Udah dari berapa 21 tahun lalu gitu. Ya terus gini. Waktu ya perempuan. Pastilah ngeliat berita-berita kayak gitu. Di luar itu udah segala macam itu amburadul. Tapi dengan tiba-tiba. Bukan tiba-tiba. Tapi dengan tetap bertahan. Tetap harmonis. Tetap menunjukin kalian tuh. Keluarga yang kompak itu gimana tuh caranya? Kok kuat banget sih? Kuat banget. Kuat banget. Ya sebenernya caranya. Kalau aku sih sebenernya gini ya. Nomor satu. Aku tuh kalau misalnya ada apapun sih. Apalagi hal yang. Kalau misalnya hal enak atau hal baik. Kita mah enggak usah pakai dipikirin. Pasti udah senang udah terima gitu kan. Tapi kalau misalnya hal yang kurang menyenangkan. Atau yang enggak enak. Aku tuh sudah selalu meyakini bahwa memang itu tuh. Takdirku gitu loh. Maksudnya memang kan. Kayak cobaan kita. Rezeki itu kan enggak mungkin ketuker kan. Benar. Cobaan aku sama cobaan usi berbeda gitu kan. Betul. Nah yang aku yakini juga. Memang Allah kasihnya ke aku. Karena memang Allah tuh tahu aku kuat gitu kan. Kalau misalnya aku dapat cobaan yang usi dapat. Mungkin aku enggak kuat. Sebaliknya juga kayak gitu. Jadi memang kayak Allah tuh udah ngasih sesuai porsinya. Sesuai memang kadar. Kesiapan kita menerima cobaan itu ya. Betul. Walaupun kadang-kadang juga ya ampun gitu kan. Maksudnya kayaknya aku enggak kuat deh. Ternyata. Ya seperti yang usi lihat kan. Aku masih bisa tersenyum. Bisa apa gitu kan. Berarti kan. Insya Allah aku kuat. Bener kan. Ia. Iya. Katanya gitu. Iya. Biar dia senang. Biar dia senang. Ya namanya gini. Namanya dalam rumah tangga. Itu pasti. Rumah. Kita selalu ngelihat rumput tetangga lebih hijau kan. Pasti. Padahal menurut orang yang kita lihat lebih hijau itu. Wah rumah tangga kita juga lebih hijau juga gitu. Dia juga pasti banyak masalah. Makanya kita jangan pernah meng-compare membandingkan rumah tangga kita sama orang lain. Kalau aku pribadi ketika aku melihat ada sebuah rumah tangga lagi bermasalah. Aku tuh kadang belajar dari situ. Bener. Belajar apa yang aku pelajari itu banyak hal gitu loh. Misalnya. Oh ini sampai dia kenapa-napa nih. Karena cewek lain atau cewek lain. Terus aku belajar. Walaupun aku gak nanya langsung. Aku. Ngerunut sendiri. Oh ini begini. Oh begini gitu. Nah. Waktu. Itu. Itu berapa tahun yang lalu lah. Pokoknya aku pernah melihat masalah Masunan itu pun. Sebelum aku kenal Heidi. Aku kan kesel gitu kan sama Masunan kan. Belum kenal lagi. Pas aku udah kenal tuh kenal sama istrinya. Aku waktu itu cuma menarik simpulan adalah. Cinta mereka ternyata lebih kuat. Dari masalah-masalah yang ada. Iya. Kalo aku dulu begitu. Iya. Kalo aku ngeliatnya gitu. Oh. Karena kekuatan cinta. Mungkin kalo orang bilang. Lebih lu cinta apa sih. Kalo buat aku. Cinta itu hal yang sangat istimewa. Luar biasa. Gak bisa dijabarin. Berapa besarnya. Berapa pentingnya. Tapi. Kalo cintanya gak kuat. Ada. Jangankan masalah besar. Masalah kecil aja. Kecolek juga langsung. Bisa. Bisa goyah. Goyah. Kayak saya dulu. Hahaha. Itu bener-bener sih. Hibungan masalah. Cinta itu ya. Kan banyak orang betul. Atau sih menyepelekan. Atau apa sih. Gitu kan. Cinta gitu. Karena memang. Kalo misalnya ada beberapa kali. Yang bertanya gitu. Kenapa sih kok. Misalnya gak pisah. Gak apa gitu. Biasanya rata-rata mereka berfikirnya. Bahwa aku bertahan karena anak. Gitu kan. Padahal itu salah. Salah banget gitu. Bener. Jawaban yang paling benar adalah. Memang karena aku cinta. Iya. Dan aku tau. Persis insya Allah. Aku tau banget. Bahwa suamiku tuh sama aku juga cinta. Anak. Itu dia. Gitu. Kalo anak misalnya kan. Maaf ya sih. Misalnya kalaupun terpisah. Ini itu. Kan tetep aja bapaknya. Yang itu. Ibunya yang itu. Gitu kan. Gak ada masalah sebenarnya. Buat anak. Tapi memang karena. Rasa cinta itu gitu. Yang bisa. Mentolerir. Bisa memahami. Bisa menerima kembali. Iya bener. Berarti. Sejalan nih kita nih. Jadi semuanya itu memang. Ya alasannya adalah karena cinta. Gitu kan. Jadi kalo ada. Istilahnya gini. Ada debu-debu itu. Yaudah tinggal dilap aja gitu. Iya. Bener. Bener. Itu debu-debu gak penting. Bisa hilang kan. Bisa hilang gak dianggap. Bener. Bener. Dari hati ini ngomongnya saya. Iya. Kok bukannya dia ngomong dari hati. Aku gitu kan. Emansipasi perempuan. Bener. Bener. Ngapain. Coba mikirin yang gitu-gitu kan. Gak usah gitu. Karena. Aku juga. Percaya sama. Tabur tuai. Jadi apa yang kita tabur. Kita pasti akan tuai suatu saat nanti. Jadi kalo misalnya. Kita bersabar menghadapi masalah apapun. Entah dari mana datangnya. Itu pasti ada. Istilahnya apa ya. Ada titik terang. Ada kabar baik. Ada kebahagiaan yang datang. Sama kehidupan kita. Kalo kita bertahan. Dengan kebaikan gitu. Betul. Hasilnya pasti ada. Hasilnya pasti ada gitu. Nah. Habis itu kan aku. Aku kenal sama Heidi. Terus aku liat. Memang dia tuh. Gak tau ya aslinya. Mungkin begitu apa enggak ya. Hahaha. Kan yang kalo baik banget gitu. Gak. Jadi kalo aku tuh gini. Aku tuh jarang banget. Ketemu sama Heidi. Tiap hari tuh jarang. Tapi ketika ketemu. Kita cocok. Iya kan. Gak pernah komunikasi. Langsung. Secara tidak langsung. Walaupun. Kita juga jarang ketemu. Kita masih terus memantau tuh. Sekarang mah banyak yang mantau. Dari media sosial. Dari mana. Tapi ketika ada masalah. Aku seorang. Salah satu temennya. Mungkin yang nanya. Ada apa. Iya bener. Ya kan. Bener sekali. Langsung ada apa. Sabar ya. Sabar. Terus selalu kayak gitu. Iya. Daripada aku nanya-nanya sama orang lain. Nanti yang lari ke aku. Ini itu beda lagi. Aku nanya langsung. Aku pengen nanya. Gimana pandangan kamu. Tentang kabar-kabar yang. Belakangan lagi beredar. Mengenai. Salma misalnya gitu. Seperti aku bilang tadi gitu kan. Apapun. Sedak. Allah lagi kasih lewat mana. Maksudnya lewat sunan. Atau lewat Alman gitu kan. Atau mungkin lewat aku sendiri gitu kan. Itu semuanya tuh aku terima. Bahwa itu adalah cobaan aku. Waktu misalnya dalam hal apapun. Ketika pertama kali mendengar. Atau mengetahui. Pastilah. Kaget. Shock. Shocknya sudah luar biasa. Kagetnya. Sedihnya dan sebagainya. Tapi. Kebetulan. Aku juga gak tau ya. Proses aku untuk mengikhlaskan sesuatu itu. Agak. Agak cepat gitu loh. Kan orang ada yang berlarut-larut gitu ya sih ya. Kalau aku tuh ketika aku. Maksudnya mendapatkan sesuatu yang kurang enak. Lalu aku. Pastilah menangis. Ini itu minta sama Allah. Ini itu. Bentar gitu loh. Sebentar karena aku pikir juga. Kan memang hidup juga harus terus berjalan. Betul. Gak bisa juga aku terpuruk di satu hal. Lalu juga. Aku yakin kok itu tadi kembali lagi. Bahwa cobaan itu kan. Sudah. Aku tuh. Kasarnya the chosen one gitu kan ya. Kadang-kadang aku juga mungkin mikir ini. Kenapa aku ya gitu. Kenapa gue gitu. Tapi. Ya itulah. Aku gak tau. Tapi kan Allah maha tau. Bahwa aku kuat menghadapi itu semua gitu loh. Dan. Alhamdulillah sejauh ini sih. Bisa. Ditanggulangi dengan baik. Ya. Kalau. Mas Sunan. Kan kalau Heidi udah. Aku udah yakin nih Heidi bisa menghadapi ini. Dengan lapang dada. Kalau Mas Sunan kan. Ya itu lagi wajar sih ya. Wajar namanya seorang ayah. Yang pasti sayang banget sama anak. Apalagi anak perempuan. Terus dapet kabar yang tidak mengenakan. Akhirnya jadi. Curhat juga di. Medsosnya Mas Sunan. Aku juga tidak bisa bilang Mas Sunan salah. Sebagai seorang ayah. Karena namanya. Melampiaskan kekesalan. Melampiaskan. Unek-unek tuh bisa dengar segala cara. Salah satunya kan. Mungkin dengan media sosial. Cuman kan. Yang harus. Teman-teman tau nih sebenarnya. Aslinya Mas Sunan itu ketika. Misalnya dia dengar masalah. Gak usah masalah orang lain lah. Masalah anaknya. Itu tuh gimana sih. Untuk menanggulangi itu. Memecahkan masalah itu di rumah. Dengan cara apa tuh. Kalau Mas Sunan. Misalnya. Kalau bapak yang lain. Marah-marah. Ada yang ngajak ngobrol. Face to face gitu. Kalau Mas Sunan tuh gimana? Kalau Sunan sendiri. Sebenarnya ya. Kalau mendapatkan sesuatu. Yang kurang enak gitu ya. Dia memang. Sebenarnya sih. Aslinya bukan tipe yang meledak-ledak loh. Sebenarnya gitu kan. Sebenarnya dia tuh. Justru. Mikir gitu kan. Dipikirkan dulu. Apa segala macam. Tapi. Kadang-kadang memang ya. Namanya manusia ya. Ketika dia sudah gak kuat. Atau misalnya. Jalan yang sebelumnya. Dia sudah lakukan. Tapi tidak ada hasil. Gitu kan. Kadang-kadang memang. Ya akhirnya dia terpaksa. Harus lewat itu. Gitu. Tapi. Kadang-kadang juga memang sengaja. Gitu loh. Memang sengaja. Supaya. Maksudnya. Orang yang dituju itu. Berasa. Gitu loh. Supaya orang yang dituju itu. Tahu. Dan. Biasanya sih selama ini ya. Kalau. Sudah ada beberapa kali gitu ya. Memang. Memang orangnya itu jadi tahu. Gitu. Dan ada feedbacknya. Gitu loh. Berarti kan dia tahu. Bahwa. Benar-benar. Benar-benar. Ngeblast. Berita-berita yang gak. Enggak sih. Itu pasti ada maksudnya. Oh iya. Nah ini nih. Ini juga yang harus diketahuin. Sama teman-teman. Ya banyak cara sih sebenarnya. Orang tua itu. Balik lagi. Kita punya rumput sendiri juga. Buat. Mendidik ke anak. Atau. Siapapun. Dengan caranya Mas Sunan seperti itu. Jadi biar ditunjukin ke orang itu ya. Dan ternyata ada jalan keluar. Pasti ada feedbacknya gitu loh. Yang dituju tuh pasti ngerasa. Ya jadi intinya. Bisa memperbaiki dengan cara itu. Bisa memperbaiki dengan cara itu. Sebenarnya sih. Kalau misalnya. Aku sih. Gak juga bilang bahwa itu bisa memperbaiki ya. Tapi maksudnya. Di beberapa. Kasus. Kasus. Ada sih yang memang akhirnya bisa. Bisa. Misalnya membuka komunikasi. Mengapa gitu loh. Atau membuat misalnya ada. Yang memang misalnya. Let's say. Kami gak suka lah ya. Sama orang itu gitu. Dia jadi memang oke. Jadi jadi pergi. Gitu loh. Hasilnya gitu. Ya berarti masih. Masih dalam. Konteks yang positif. Sebenarnya. Iya. Ada bagusnya lah ya. Masih ada sih bagusnya gitu. Masih ada bagusnya gitu. Walaupun saya suka deg-degan ya. Gitu ya. Apa nih gitu. Kalau misalnya. Aduh. Ya lah. Itu story gitu. Itu storynya kan. Gak ada. Skip dulu saya. Dua hari saya ngeliat dulu. Gitu kan. Iya lah. Pasti aku juga kalau jadi kamu. Gitu kan. Tapi. Tapi udah pernah ngomong ke Mas Sunan. Misalnya mas. Jangan suka. Ini dong. Jangan suka. Curat-curat di message misalnya gitu. Pernah ngomong gak? Udah lah. Pasti. Tapi dia punya. Punya jawaban tersendiri. Dan ya udah. Terima aja ya. Nah. Itu. Apa poin itu. Misalnya kayak dia suka tulis di story apa. Itu salah satu hal yang. Aku harus compromise. Bahwa maksudnya. Kalau dibilang. Aku setuju gak dengan cara itu. Aku gak setuju. Tapi. Dia punya alasan-alasan. Dan aku lihat gitu. Ada beberapa kali. Memang ini. Aku menghargai. Dan menerima akhirnya. Bener. Kan begitu. Abis mau apa? Ya suami. Mau berantem juga. Gak efektif juga. Gitu ya. Sudah terima aja. Yes. Nah itu juga poinnya. Yang paling. Tadi aku ingat. Adalah. Compromise. Iya. Jadi ketika kita sudah menikah. Banyak hal-hal yang. Yang tadinya tuh. Sebelum menikah. Kita. Gue gak mungkin lakuin. Itu. Nah itu gak bisa. Kalau udah menikah itu. Wuh. Iya. Banyak-banyak kompromi. Banyak-banyak kompromi. Nah. Paling. Paling ya tadi. Cuma deg-degannya aja. Deg-degannya aja. Kayaknya. Apa. Episodenya akan ada terus. Ada terus. Gak apa. Gak apa-apa ya. Biar sehat kali jantung. Nah itu tadi ya. Baru mau ngomong tes jantung. Ini udah ngomongan. Gitu. Oke. Terus. Kedekatan. Mas Sunan. Alma. Kamu. Siapa namanya lupa. Sean. Ya itu gimana sih. Maksudnya kalian tuh. Tipe keluarga yang. Sering. Menghabiskan waktu. Jalan barengan. Atau pas anak-anak udah gede nih. Udah lah. Gue aja berdua pacaran gitu. Anak. Anak. Jalan sendiri gitu. Kalau misalnya. Pacarannya tuh. Sebenarnya aku gak pernah berhenti. Tapi sama Sunan. Maksudnya tuh. Dari pacaran yang bener. Dari baru nikah. Dari anak masih kecil. Sampai sekarang Alma udah besar. Itu tuh pacaran tuh. Memang selalu ada. Di agenda mingguan. Oh. Oh gitu. Di agenda mingguan tuh selalu ada. Gitu kan. Nah tapi. Kalau sekarang. Dan bener kami tuh. Tipe yang memang juga. Weekend itu. Karena Sunan sibuk kan. Jadi weekend itu. Selalu buat keluarga. Buat keluarga. Kalaupun dia terpaksa ada kerjaan. Pasti keluarganya dibawa. Gitu kan. Nah cuma sekarang. Karena memang. Alma sudah mulai. Bukan ABG lagi kali ya. Kalau umur segitu. Udah bukan ABG ya. Alma sudah pernah menikah pula. Udah. Udah dewasa sih. Kalau menurut aku. Walaupun umurnya masih. Kecil. Tapi dia udah. Udah mengalami. Pengalaman hidup yang luar biasa. Makanya itu udah. Udah belajar dewasa. Nah itu. Terus juga dia ada kerjaan-kerjaan. Jadi memang. Kalau terlihatnya. Kok sekarang lebih banyak bertiga sama Sean. Ya karena memang. Cuma Sean yang masih bisa dibawa kesana kemari. Bener. Bener. Kalau Alma udah punya kesibukan. Udah punya kehidupan sendiri juga. Teman-teman gitu kan. Bener. Yang masih bisa dibawa kemana-mana. Dan masih. Nurut aja. Ya cuma Sean aja. Mungkin nanti aku juga akan ngalamin itu sih. Pasal anak-anak lebih gede. Pasti. Udah lama sama dede aja. Ya udah. Bener. Bener. Makanya kamu seru. Tapi karena 4 gitu kan. Banyak yang temennya lebih lama gitu loh. Lebih lama. Iya itu dia. Berarti kalau misalnya. Sefo udah makin gede. Aku harus hamil lagi. Iya. Ya biar ada yang temennya. Gak berhenti-berhenti dong. Jadi kamu memang. Memang sebenarnya tipe yang. Apa ya. Masih terus jalan. Sama anak-anak. Walaupun. Sekarang udah mulai kurang komplit. Karena Alma udah. Udah punya kehidupan sendiri nih. Silahnya ya. Udah sibuk masing-masing. Tapi Alma masih ini dong. Maksudnya kayak komunikasi. Masih sering. Ngobrol sama mama papanya. Walaupun dia sibuk juga masih dong. Masih. Kalau itu kayak. Masih ngupi-ngupi bareng. Apa. Cuma sekedar ngobrol-ngobrol. Apa. Ya curhat. Hal-hal yang sepele gitu. Sepele juga masih. Kalau masalah. Kemarin nih. Kan dia pernah gagal ya. Pernah gagal. Terus. Menikahnya cuma sebentar ya. Iya. Sebentar banget. Aku dulu juga sempet kaget sih. Ketika Alma tuh mau. Nikah. Terus Heidi sama Mas Sunan tuh bener-bener mensupport. Sampai. Wah itu. Kayaknya bener-bener yang orang tua yang sangat. Bijaksana banget. Karena kalau aku di posisi kamu. Mungkin aku bisa. Gak boleh dulu kawin gitu. Ini kenapa sih waktu itu. Bener-bener bisa mengikhlaskan. Salma untuk menikah. Waktu itu yang mendasari itu semua. Kan aku kan. Belajar ya. Maksudnya sambil belajar. Memperdalam ilmu agama kan. Nomor satu kan di agama kita kan. Memang. Kalau misalnya. Anak udah. Sudah minta menikah. Kan gak boleh ya. Maksudnya. Dosa hukumnya. Ketika orang tua itu melarang. Gitu kan. Itu satu. Kedua juga aku. Mengaca sama. Pernikahan aku sendiri. Gitu. Bahwa. 18 tahun aku. Waktu itu. Maksudnya dibandingin Alma. Waktu mau menikah itu. Aku mah lebih gak punya apa-apa. Kasarnya. Ya kalau Alma aja. Maksudnya. Secara. Punya pribadi ya. Kasarnya dia mah sudah lumayan. Gitu kan. Jadi. Dan. Dan aku juga bisa menjalani. Yang kata orang itu. Pernikahan dini. Atau apapun itu. Buat aku baik-baik aja kok. Aku gak kehilangan masa muda aku. Kemaja. Iya. Gak kehilangan masa lain. Apa gitu kan. Jadi berdasarkan itu semua. Dan. Anaknya ketika itu. Memang ditanya beneran. Serius. Mau gitu. Siap-siap. Ya sudah. Buat aku. Kenapa. Kenapa enggak. Gitu kan. Menyesal gak. Kamu. Kalau. Dibilang. Kalau pertanyaan menyesal itu. Sebenarnya gini ya. Kan. Kita gak boleh nyesal ya. Tapi. Sejujurnya gitu. Kalau saja. Kalau saja bisa. Ditarik waktu. Gitu ya. Aku rasa aku. Tidak akan mengizinkan. Gitu kan. Untuk menikah. Untuk menikah. Karena. Seperti aku juga udah pernah bilang. Gitu ya. Sebenarnya pernikahan itu. Bisa terjadi. Jujur aja. Memang. Peran aku yang paling besar. Gitu kan. Karena Sunan sendiri. Sebenarnya. Kenapa sih gitu. Enggak lah. Enggak gitu. Pokoknya ada. Ada ketidaksetujuan dia disitu. Gitu kan. Tapi karena. Masukan-masukan dari aku. Apa segala macam. Ya akhirnya itu terjadi. Gitu. Gitu. Nah ini aku baru tau juga nih. Hmm. Jadi pernikahan itu. Intinya bisa. Bisa terjadi ya. Karena. Karena banyak peran aku. Hmm. Gitu. Tapi ya. Itu lah ya. Itu. Semua sudah terjadi. Nasi sudah jadi bubur. Alma pun juga sudah menikah. Dan. Akhirnya. Sekarang dengan sangat terpaksa. Juga sudah berpisah sama. Mantannya. Nah. Kalau Alma sendiri. Pernah gak sih curhat. Misalnya emang. Aku menyesal nih. Pernah menikah. Atau aku tuh menyesal. Pernah. Pernah minta mama untuk menikah. Pernah gak sih curhat itu. Enggak sih. Kalau dia sendiri. Gila dia kuat banget. Gak pernah ngomong. Aku nyesel ini itu sih. Gak pernah. Kuat banget tuh anak. Iya. Kayaknya kalau misalnya kekuatan. Kayaknya. Nurun dari kamu. Nurun dari aku. Tapi dia dikali dua gitu. Kayaknya. Kayaknya ya. Iya loh. Aku aja dulu. Ketika ada masalah itu. Woh. Padahal umur aku itu. Udah 24 waktu nikah pertama. Wuh. Kayaknya udah kayak apa. Gitu kan. Ngomong ngadu sih. Ngadusan. Dan ini tuh bisa. Ya kalau dibilang. Waktu itu galau sih. Ya galau ya. Tapi maksudnya. Tidak pernah gitu. Dia terucap. Bahwa aku menyesal deh ya. Kenapa harus gini. Gini-gini sih. Enggak sih. Gak pernah gitu. Hebat. Cuma ya paling. Waktu itu ya. Ya nangis. Ya apa gitu sih. Kayak sejak. Berpisah itu. Pernah gak. Gak pernah sama sekali. Gak pernah. Bukan kan kalau kayak gitu. Bukan cuma sekedar. Sejak berpisah kan. Berpisahnya juga. Ya udah kan gitu aja. Berpisahnya kan. Maksudnya. Gak pernah datang. Gitu loh. Gak pernah datang. Gak pernah. Kan biasa kalau dulu ya. Kalau mantan suami aku. Datang dia minta. Pas kita udah berpisah. Dia juga. Permisi. Oke. Saya kebalikan. Istilahnya gitu lah. Maksud aku itu yang memang. Yang bener seperti itu. Kalau ini jadi gak. Gak sama sekali. 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 Kalau Alma pernah ketemu? Yang ngaduk kamu pernah gak? Maksudnya setelah. Ya setelah berpisah. Ada di beberapa kali event. Gak sengaja ketemu. Ada. Ada. Aduh. Aku agak-agak ke distract. Tadi ngebayangin. Kok gak datang gitu ya. Oke. Kalau Mas Sunan. Itu kan tadi kamu Alma. Kalau Mas Sunan. Pernah curhat gak? Gila gue nyesel ngawinin dulu Salma. Iya. Dia kan gini ya. Sebenernya Sunan itu kan. Mungkin yang terlihat di luar itu. Bahwa dia. Apa ya. Ya kayak gitu lah gitu. Sebenernya itu dia ya. Sejujur-jujurnya itu. Dia tuh hatinya tuh. Sensitif loh sebenernya gitu loh. Jadi. Tapi. Outputnya keluarnya begitu. Padahal itu karena dia tuh. Kayak misalnya gini loh. Dia gak mau gitu kan. Aku. Atau anak-anaknya disakitin. Itu bisa membuat dia marah-marah memang. Gitu loh. Kalau misalnya ada yang. Nyolek. Ada yang apa tuh. Dia bisa langsung. Dan itu dari aku pacaran sih. Maksudnya aku udah liat itu gitu. Dari aku pacaran tuh. Mohon maaf ya gitu. Dulu tuh. Ada ya. Kalau dia denger apa sedikit gitu. Itu orang-orang digebukin loh. Bener loh itu. Serius. Aduh. Sehingga satu dua loh sih. Iya benernya juga begini. Cantiknya. Eh benernya cantiknya begini tuh. Iya. Jadi memang. Memang. Kadarnya aja yang berubah ya. Kalau dulu kan mungkin dengan emosi fisik. Kalau sekarang tuh. Kadarnya berubah. Tapi tetap. Meledak-ledak ya. Meledak-ledak. Karena itu sebenarnya salah satu bentuk. Iya. Memprotek. Memprotek. Memprotek melindungi. Karena memang cinta banget gitu. Maksudnya sayang. Cinta gitu. Tapi keluarnya tuh. Ya seperti itu. Gitu loh. Pokoknya intinya. Kalau bisa tuh mungkin dia bisa. Kalau bisa mangerin gitu. Intinya tuh gak boleh ada yang. Nyolek. Nyolek kami gitu loh. Kasarnya gitu. Betul. Berarti. Dengan sifat Mas Sunan kayak gitu. Makanya. Aku udah kebayang sih. Gimana. Mas Sunan menerima. Masalah terakhir nih. Yang lagi berkembang. Ini pasti dia juga. Shocknya. Marahnya tuh pasti. Lebih-lebih dari kamu. Jangan-jangan. Iya. Tapi. Gak sih. Ya marah. Untuk. Bukan marah. Kecewa. Kecewanya. Iya kecewa lah. Pastilah. Kecewa. Dan. Merasa. Maksudnya. Sedih banget. Sedih. Pasti itu sedih. Karena juga lagi-lagi kan. Maksudnya memang ini anak perempuan. Benar. Benar. Maksudnya dia ada perasaan bahwa. Kenapa saya tidak melakukan ini dulu. Saya tidak melakukan itu. Penyesalan gitu-gitu. Karena gini. Menurut aku ya. Orang tua tuh juga. Sebenernya. Bukan kayak gini. Oh anak gue udah gede. Gue udah. Enggak. Enggak. Enggak ada habisnya sih. Enggak ada habisnya itu dia itu. Jadi kayaknya. Gila loh. Tiap tahun nih. Ada aja pelajaran-pelajaran. Yang harus kita. Pelajarin lagi. Aduh gitu. Dan itu tuh. Tidak segampang yang orang lihat. Kalau sekarang. Misalnya ngeliat Instagramnya. Hedi atau Pasunan. Wah asik apa Instagram aku. Enggak begitu. Enggak gitu. Cuma pengennya. Kalau bisa share-nya yang baik-baik aja lah. Masa lagi nangis-nangis perlu di. Benar. Nah itu juga yang aku salut dari kamu. Benar loh. Sumpah aku salah banget. Terlepas. Berita itu benar atau tidak. Terlepas dari. Pandang orang-orang. Atau berita yang berkembang. Aku tidak akan menanyakan itu. Karena itu. Aku yakin. Itu sudah. Menjadi ranah pribadi keluarga. Cuma yang aku lihat disini adalah. Ketabahan. Kekuatan. Seorang kamu. Kamu ingat gak lagi aku nelfon kamu. Aku nangis-nangis kan. Iya. Aku yang nangis. Aku yang nangis. Gimana sih. Ya itu. Ya itu lah. Mungkin. Mungkin beda-beda. Ya itu. Mungkin aku. Kekuatan aku tuh tidak sekuat. Hedi gitu. Aku gak dengar aja. Walaupun aku gak tau ini benar apa enggak. Beritanya. Tapi ketika aku nanya. Hedi itu gimana. Langsung nangis. Gitu. Jadi yang. Gila loh dia tuh. Gak pernah gitu. Gak pernah yang misalnya aku. Lihat apalagi. Sekarang kan banyak banget ya. Apa-apa. Lapor. TV. Lapor apa ini. Kamu gak. Kok bisa sih ya Allah. Ya karena buat aku. Nangisku. Nangisku tuh banyak sih. Sampai menggembung gitu. Tapi maksudku. Nangis itu. Porsinya adalah. Untuk aku pribadi. Udah gitu. Tempatnya adalah. Memang cuma sama Allah. Gitu kan. Kalau misalnya kayak aku juga. Misalnya cerita sama Usi. Itu mungkin hanya untuk. Sedikit meringankan. Sang aku. Gitu kan. Tapi tidak bisa. Mengecahkan masalah sebenarnya. Iya. Jadi maksudnya nangis yang sebenarnya. Ya aku lakukan di kamar. Dan gak perlu ada orang tahu. Gitu. Bahkan kadang-kadang. Kalau aku nangis itu. Aku gak mau Sunan tahu. Gitu kan. Karena. Dengan melihat. Aku nangis aja. Gitu kan. Dia bisa tuh nanti jadi. Jadi juga. Kenapa nih. Siapa lagi yang bikin ini. Gitu. Tiba-tiba ntar langsung di Instagram lagi. Ya juga. Iya juga sih. Jadi aku kadang-kadang tuh memang. Menutupi gitu. Rasa. Rasa sedihku ini tuh. Supaya. Dianya juga gak. Apa ya. Gak meledak gitu loh. Tapi bukan berarti Allah sedih. Ya sedih lah. Ya sedih lah. Ya nangis lah. Maksudnya namanya manusia. Terlepas apapun ya. Iya. Jangan kan masalah yang terakhir sekarang. Misalnya. Sebelum-sebelumnya. Aku yakin juga nih. Aku mau nanya nih. Misalnya sebelumnya. Ya kamu tahu lah ya. Netizen itu ya. Ya. Alma apa. Alma apa pasti kan suka di protes ini. Itu-itu aja. Pasti bikin kamu sedih kan. Oh iya bukan lagi. Ampun. Kalau baca gitu kan. Maksudku cuma. Kok iya mampu ya. Orang-orang tuh. Berbicara sampai. Sebegitunya gitu loh. Maksudnya. Kadang-kadang nih ya. Yang paling silly aja. Menurut aku gini ya. Suka ada yang kayak gini. Ih cantikan ibunya. Kalau anaknya emang enggak. Halo. Aku bilang. Maksudnya gini loh. Apakah menurut kalian. Yang ngomong kayak gitu. Aku menjadi senang. Walaupun dibilang kasarnya. Aku yang cantik. Itu yang kalian bilang. Kurang baik. Itu kan anakku. Keluar dari kandunganku. Bagaimana mungkin gitu loh. Aku senang dengan. Pujian yang kayak begitu. Gitu loh sih. Itu aku. Gak perlu banget. Itu aku juga sering banget. Dapetin itu. Makanya aku juga keselnya gitu. Itu gak bikin kita happy loh. Benar. Benar. Dan kita juga gak. Istilahnya. Kita juga gak ngemudah-mudahin ya. Iya benar. Iya gak ngemudah-mudahin. Terus kayaknya. Kalau misalnya aku. Kadang gini. Ibunya misalnya cantik gitu. Kalau misalnya. Alma kayak tante-tante. Mohon maaf ya gitu. Kalau kita kan. Karena emang umurnya. Udah tante-tante. Jadi jangan ketebelan. Nanti tante lagi tua. Benar. Benar banget. Kalau dia kan mungkin lagi. Memang pengen coba makeup. Oh iya benar. Sama kayak kita jaman bahla juga begitu. Aduh aku kadang suka gini deh. Kalau aja pada bisa liat aku dulu. Ya Allah. Lipsticku malah merah. Apa ini. Cakep. Jaman dulu belum ada instagram ya. Masih lama ya. Iya benar-benar. Benar-benar. Anak-anak sih gitu. Iya benar. Aku juga sering digituin tuh. Benar. Berarti bukan aku doang. Aku gak kesel banget tuh makanya. Gak banget deh. Maka kalau-kalau yang aku. Mertua aku yang suka kesel gitu. Oh kamu matanya gimana ya. Tetap gitu banget. Emang mama mertua aku tuh cakep banget. Mama mertua aku tuh. Iya cantik banget. Udah putih. Terus mama. Nah ini dia nih. Mama mertua aku tuh demen dandan. Oh gitu. Aku gak demen dandan. Jadi kalau misalnya kayak lagi. Foto aja tuh aku bisa yang. Ya Allah semua mama tuh yang dandan. Dia namanya orang. Kalau dandan. Mau kata cuman pake lipstick. Pake apa. Jadi pake cantik kan. Jadi serang. Ya betul. Lah aku beluwek gitu. Makanya mama tuh dulu tuh suka. Suka nyebut aku bledess. Bledess tuh yang. Kamu tuh jelek banget. Bukannya. Mama suka bercandain gitu. Jadi kalau ada yang. Apa komen-komen kayak gitu. Aku suka. Makanya mama tercantik sih. Aku gitu-gitu. Bercandain aja. Nah ya. Waktu-waktu pas kamu. Apa waktu pas kamu terima. Komen-komen netizen. Pasti gue kesel dong. Iya. Kesel banget. Ngerasa pengen nampar tuh. Istilahnya omongan-omongan sih. Netizen-netizen itu bener. Nah. Bisa jadi disitu. Disitu juga. Alma juga merasakan hal yang sama kan. Betul pasti. Pasti. Kalau ngadunya tuh. Kayak apa sih maka kamu. Maksudnya ngadunya. Aduh ma. Aku tuh. Salah apa. Aku diginin terus. Pernah gak sih. Pernah. Dia ngomong tuh maksudnya gini. Aku tuh kok jadi kayak serba salah. Gitu loh. Kalau misalnya. Kalau misalnya gini. Ketika aku melakukan. Atau memposting sesuatu yang salah. Lalu dibully aja. Aku terima. Gak masalah ya. Terima. Kayaknya ini aku fotonya biasa aja. Apa biasa aja. Salah juga. Nah itulah. Gak pernah ada benernya. Iya. Itu dia kayak misalnya. Lagi olahraga. Memang pakai baju olahraga. Memang pakai baju pilates. Misalnya. Iya salah juga. Gitu loh kan. Jadi maunya wasopo. Iya. Makanya maunya apa. Kenapa ngeliat IGnya masing-masing aja. Iya. Bener-bener. Sesuai selera masing-masing. Ya itulah. Media sosial tuh ada baiknya. Ada negatifnya ya. Mungkin ya. Ya baiknya kita bisa promosi apa aja. Kita bisa ngapain aja. Cuman kalau negatifnya ya itu. Padahal selalu mengundang orang-orang untuk mencela. Betul. Ya kan aku juga gak tau kenapa. Itu terjadi. Apakah mungkin hanya di Indonesia. Atau di semua negara. Aku gak tau ya. Tapi emang disini tuh gampang banget sih. Nah. Yang harus kalian ketahui ya. Orang tua aja nih. Istilahnya aku aja yang udah setua ini. Bisa drop. Betul. Apalagi. Betul. Anak seumur Alma gitu. Iya. Yang lagi sedang ngotek-ngoteknya. Terus yang istilahnya lagi mencari jati diri. Dia baca itu. Apa yang kalian bayangkan gitu. Itu dia. Maksudnya. Dan itu kan terus-terusan sih. Mungkin hampir. Every time dia posting apapun. Pasti. Ada aja yang berkata. Berkata gak enak. Gak baik gitu kan. Aku aja sampe. Aku juga sudah sampaikan ya. Udah nak. Gak usah dibaca. Tapi balik lagi. Umur juga kan. Umur ya. Kalau kayak kita aja masih yang eh. Sudahlah buat apa. Baca komen gitu kan. Sudah. Jauh umur aku sama Alma. Kalau yang segitu kan masih yang. Masih yang memang dibacain gitu kan. Kadang-kadang dia iseng dia bacain. Akhirnya. Akhirnya masuk ke hati. Tapi gak kebayang sih. Bener loh. Maksudnya aku cuma mau menyampaikan ya. Kalian tuh gak kebayang loh. Apa. Hanya karena ketikan kalian itu. Kalian gak kebayang. Dampak apa yang bisa kalian lakukan. Hanya dengan lewat ketikan itu loh. Dan menurut aku juga. Mohon maaf ya. Aku mah jauh dari maksudnya. Dari bersih. Dari apa gitu ya sih ya. Cuma maksudnya gini loh. Tahu gak sih bahwa. Mungkin mulut dijaga. Tapi ini gak dijaga. Tapi itu berperan juga. Maksudnya itu tuh dosa juga loh. Iya. Sangat. Sangat. Terutama maksudnya itu tadi. Kalian mungkin tetep. Ngeliatnya orang yang kalian bully itu. Tetep senyum-senyum. Tapi kalian gak tau. Disininya tuh kayak apa. Gak tau gitu. Impactnya besar sih. Pasti. Impactnya besar banget. Aku. Ini siapa. Udah bisa ngebayangin gitu. Jangankan. Jangankan kamu gitu. Aku aja istilahnya yang kata orang. Oh buat apa. Kerja jadi artis kalau gak mau dibully ya. Gitu kan. Aku aja masih yang. Terus. Iya kan. Kita padahal udah. Iya udah segini umurnya. Apalagi Alma. Makanya. Mohon maaf sih nih ya. Teman-teman ya. Dengan. Dengan adanya. Kayak berita-berita yang terakhir beredar. Apa ini. Kadang-kadang aku suka. Walaupun aku gak ngomong sama Heidi. Aku suka gini. Mungkin ya. Mungkin. Dengan kekesalahan Alma yang terus menerus. Numpuk. 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 Dia tuh jadi ngerasa makin gamang. Makin. Kok gue salah mulu. Salah mulu. Salah mulu. Ya akhirnya. Dia juga jadi. Menjadi apa ya. Mencari. Pelarian lain. Dengan misalnya ya. Misalnya dengan. Dia tantangin nih. Yang dulu misalnya kata orang. Ih kok bajunya. Begitu sih. Dia sengaja. Dia sengajain tuh bisa aja loh. Anak seumur itu kan. Iya kan. Yang misalnya dulu. Dia berhijab. Tapi ketika dia berhijab. Masih aja ada. Omongan ini. Omongan salah juga. Lama-lama. Ya. Eh anak seumur itu aku wajar banget. Wah gue tunjukin nih. Kayak gitu-gitu. Jadi aku juga gak bisa menyalahkan. Alma aja gitu. Karena. Maksud aku peranan. Peranan dari. Ada peranan dari. Iya. Dan mayoritas perempuan. Jadi aku sedih ya. Aku perempuan menghina. Atau mengata-ngatain perempuan lain gitu. Benar. Benar. Maksud gue gini ya. Aku gak naif. Kadang-kadang aku juga misalnya. Melihat media sosial gitu ya. Terus lagi ada gosip. Atau apa gitu. Aku juga suka. Iko dia gitu ya gitu. Tapi kan gak perlu juga jadi. Dikata-katain. Sudahlah simpen aja sendiri. Gitu kan. Dikata-katain. Tadi aku bilang balik lagi. Impactnya kalian gak pernah tahu. Benar. Benar. Itu aku percaya. Karena kita juga sama-sama anak perempuan. Ya. Kayaknya banyak ya. Aku tuh. Aku tuh gini. Gila anak perempuan gue banyak. Terus kalau. Kan dia sampai punya Instagram. Takutnya di gini-gini. Kadang-kadang. Alma tuh suka jadi contoh aku soalnya. Maksudnya masalah-masalah sama kamu tuh. Iya. Secara gak langsung gitu ya. Duh. Amel ntar dihina kayak gini nih. Bakalan sekuat Alma gak ya gitu. Kayak gitu. Tanpa sadar aku tuh suka berpikir. Iya. Berpikir kesana. Karena memang. Ya aku udah tahu dampaknya. Iya. Dampak negatifnya tuh udah ada gitu. Iya. Dan makin kesini makin ini ya. Makin apa. Aku lihat tuh makin. Ya orang makin kayak. Bukan bebas ya. Makin gak peduli. Mewajarkan. Iya. Mewajarkan gitu. Hinaan-hinaan. Hujatan. Normal kok. Iya normal. Biasa aja kok gitu. Iya. Apa yang mau kamu sampaikan nih. Kepara netizen. Kepara teman-teman yang pada nonton. Mungkin yang nonton ini juga bukan netizen-netizen jahat ya. Semoga ya para penonton aku. Cuman misalnya. Kamu punya unek-unek atau apalah mau disampaikan. Ya kalau berkaitan dengan gini ya. Aku paham bahwa suka gak suka mau gak mau. Maksudnya walaupun kami ini bukan seperti usia yang artis. Tapi memang juga sudah dikenal orang gitu kan. Sehingga maksudnya orang itu merasa kasarnya wajar untuk mengomentari. Untuk apa itu. Yang aku mau sampaikan. Dan selalu aku sampaikan. Itu cuma ya itu. Tolong. Aku mohon banget gitu ya. Karena dari. Tanpa perlu aku jelaskan secara gamblang. Tapi maksudnya. Dan bukan juga untuk bermaksud menyalahkan. Enggak gitu ya. Tapi memang. Kembali lagi kalian itu tidak pernah tahu. Dampaknya sebesar apa. Atau sehancur apa hati. Mungkin kayak aku. Atau usi sendiri gitu. Ngerasain kalau ketika ada. Kata-kata yang tidak enak ini. Jadi tolonglah lebih. Lebih bijaksana gitu kan. Mungkin terlihatnya. Atau suka. Udah suka denger gitu kan. Kalau gak suka unfollow aja gitu. Aku rasa itu paling pas loh. Daripada ngata-ngatain. Daripada misalnya cuma. Cuma kepo. Terus udah gitu ngatain. Terus apa gitu kan. Jadi. Udah lah gitu. Karena kami ini kan juga manusia. Terlihatnya. Terlihatnya. Aku. Gak pernah nangis. Terlihatnya. Sunan. Maksudnya. Juga dengan. Ya. Kuat dan seperti itu. Gitu kan. Tapi kalian gak pernah tahu. Gitu loh. Kalau kami lagi di rumah. Kalau kami lagi di kamar. Gitu kan. Itu bisa nangis bareng. Bisa apa gitu kan. Maksudnya. Sudahlah. Udah gitu. Terutama juga kan. Aku kan juga ada yang kecil. Jadi. Udah lah. Cukup kayak gitu-gitu. Nangis nih jadinya nih. Aduh. Gak apa-apa. Nih. Jadi kalian tuh harus lihat. Seberapa. Beban ini. Juga dialamin oleh Heidi. Dan. Mungkin. Keluarga-keluarga yang lain. Dan mungkin. Ada yang bisa handle perasaan sedihnya. Ada yang enggak. Nah kalau Heidi ini aku rasa. Coba sini udah sangat. Apa ya. Expert kayak. Ya. Karena gini. Aduh kalau urusan anak mah ya. Ini ya. Aduh. Pasti ibu-ibu juga udah pada ngerasain. Iya. Kalau urusan anak. Gak usah dihina-hina. Kecuali kita aja juga. Kalau kita. Kita pasti bisa. Bisa melakukan apapun gitu. Iya. Kalau misalnya kayak gini deh. Kayak di ibu-ibu yang suka nungguin. Misalnya di TK gitu kan. Anaknya diapain sama temennya loh. Padahal bukan sama ibunya temennya. Sama temennya aja. Kayaknya kan juga udah pengen marahin anak itu. Gitu kan. Itu kadang sepele misalnya. Iya. Apalagi ini. Yang iya. Kejadian terus menerus. Terus menerus. Iya. Tapi aku boleh. Ini juga sih sih. Maksudnya. Banyak kok. Sebenarnya banyak juga. Aku juga appreciate. Dan. Terutama untuk misalnya. Kejadian-kejadian yang di alami. Keluarga aku. Itu tapi memang juga. Masih sangat banyak. Netizen-netizen itu. Yang baik. Yang doa-doanya. Yang kata-katanya itu. Baik. Dan men-support. Itu aku terima kasih banyak. Ya pasti lah. Paling yang. Yang gak benar. Itu cuma 10 persen. Nah 90 persennya sih. Insya Allah. Masih juga banyak yang mendukung gitu. Dan. Kita sih percaya. Dengan kekuatan doa. Betul. Ya kan. Jadi kadang-kadang walaupun. Hanya sekedar. Oh aku doain nih. Mbak Hedy. Mbak Hedy. Walaupun dia hanya mengucap aja. Tapi aku yakin. Allah juga mencatat. Semua doa-doa mereka gitu. Dan itu. Walaupun kayak tulisan ya. Tadi kayak. Seperti hal yang negatif. Menusuk hati. Yang positif. Itu juga kena loh. Di hati. Maksudnya ya Allah. Dia kan gak kenal aku. Tapi doain. Doain support. Luar biasa juga sih. Dibalik ke jelekan. Ada juga yang kebaikannya gitu kan. Oke. Kalau harapan kamu. Kedepan tentang. Apapun lah. Yang terjadi. Masalah-masalah yang sekarang terjadi. Harapan kamu apa? Aku tidak bilang apa ya. Pokoknya semua. Kan banyak nih. Masalah-masalah tuh kan banyak. Harapan aku ya. Sebagai seorang ibu. Pasti. Apa ya. Sebenarnya nomor satu. Aku pingin maksudnya. Anggota keluarga ku. Keseluruhannya adalah bahagia. Itu pasti kan. Termasuk aku sendiri gitu. Harus bahagia juga gitu. Terus juga. Ya seperti mungkin. Harapan tuh kan. Berarti sama dengan doa-doa aku. Yang aku minta. Minta. Supaya semuanya. Diberi kebaikan gitu kan. Supaya. Ya pokoknya. Hal-hal baik yang. Dan dijauhkan dari hal-hal yang. Buruk. Segala macam bentuknya. Yang buruk-buruk tuh. Kalau bisa. Udah lah. Stop. Baik-baik aja semuanya. Iya. Kalau. Harapan buat. Mas Sunan. Harapan. Mas Sunan. Apa ya. Buat. Aku. Kalau sampai dia tuh gini. Kadang-kadang. Kalau misalnya dia lagi tidur. Lagi apa gitu ya. Aku suka gini. Ya Allah gitu. Maksudnya aku tuh. Di balik. Semua kekurangan aku gitu ya. Aku tuh. Sebenernya. Harus berterima kasih banget. Sama laki-laki ini gitu loh. Maksudnya. Dia juga gak pernah capek. Dengan. Dengan semua. Yang mungkin orang gak tahu. Bahwa aku tuh jeleknya juga banyak. Gitu kan. Dan dia menerima itu semua. Dia. Dia. Gak ngeganti aku. Sampai hari ini. Gitu kan. Jadi kalau misalnya. Harapan untuk. Sunan ya. Sama. Selalu diberikan kesehatan. Diberikan kekuatan. Ehm. Karena dia kepala rumah tangga. Berarti mungkin. Sebenernya dia harus. Harus ekstra. Lebih kuat. Daripada aku. Gitu kan. Untuk menghadapi. Enak-anak. Menghadapi aku. Juga. Bekerjaan. Bekerja juga. Gitu kan. Tekanan-tekanan yang. Begitu besar. Jadi memang. Harapanku sama dia ya. Seperti postikan aku terakhir. Aku bilang ya. Dia harus sehat. Dan dia juga harus bahagia. Gitu. Hehehe. Hehehe. Karena maksudnya. Jangan. Jangan cuma dia memberi. Atau. Menyediakan kebahagiaan. Buat kami aja. Gitu. Tapi dia ini juga harus bahagia. Hehehe. Hehehe. Masunan. Hehehe. Masunan. Hehehe. Kalau harapan buat Alma. Buat. Mewek lagi kayaknya. Coba. Hehehe. Banyak nih. Itu tiap pertanyaan. Membutuhkan tisu. Hehehe. Hehehe. Kalau ya. Buat kakak ya. Apa ya. Ya. Sekarang sudah besar. Sudah bukan. ABG lagi. Apalagi anak kecil. Gitu kan. Jadi. Harapan ibu ya. Kakak bisa. Bisa bahagia. Tapi juga lebih berhati-hati. Lebih. Apa namanya. Lebih. Berhati-hati terhadap. Hal-hal yang kurang baik. Bisa memilih. Gitu kan. Mana yang baik. Mana yang tidak. Terutama juga lingkungan sih. Karena memang. Ya. Tidak sekali dua kali juga. Maksudnya dia. Disakiti oleh lingkungan terdekatnya. Gitu kan. Makanya ibu pengen kakak bahagia. Eh. Tetap. Menjadi. Apa ya. Anak yang juga. Memang selalu. Tuh kan. Nangis lagi. Selalu. Gak ada banyak nih. Selalu ada. Selalu ada gitu kan. Buat aku. Gitu kan. Kalo aku lagi sedih. Lagi apa gitu. Memang. Memang. Dia tuh sebenernya. Emang lebih kayak temen aku. Gitu loh. Dibandingin anak ya. Kalo untuk. Kalo untuk. Hal-hal maksudnya. Aku ada masalah. Atau apa. Gitu kan. Tuh bisa tuh. Ngobrol tuh. Bisa berjam-jam. Gitu kan. Sampai tiba-tiba. Apa maksudnya. Maksudnya. Sampai apa. Gitu kan. Jadi. Ya. Garis besarnya. Oh. Tetap aja. Menjadi. Sahabat ibu. Betul aja. Gitu. Tuh ya. Alma ya. Nih. Ibunya udah kayak best friend. Enak banget loh. Punya ibu. Yang istilahnya. Umurnya juga. Kalo dibilang jauh-jauh banget. Gak jauh-jauh banget kan. Gitu. Kita aja banyak temen kita. Yang bedanya. Lebih dari itu. Gitu kan. Tuh udah kurang apa nih. Ibu nih. Aduh. Kalo harapan buat Sean. Iya. Kalo buat Sean. Apa ya. Dia masih kecil gitu. Tapi. Berdasarkan pengalaman hidup. Satu pesan aku. Dan kebetulan Alma juga pesannya sama. Ke Sean. Apa. Astaga usi. Nangis mulu. Ya kan. Astaga ya Allah. Pesannya ya pasti. Kalo itu. Jadi enak soles. Pasti yang bisa mendoakan kami nanti. Dan yang pasti. Jadi laki-laki yang baik. Yang tidak pernah menyakiti perempuan. Tuh ya. Pernah ngerasa gagal gak jadi seorang ibu. Nah lo. Eh nah lo nangis lagi nih. Nangis lagi. Nangis lagi. Episodenya judulnya nangis. Apa ya. Kadang-kadang gitu kan gitu ya. Kadang-kadang ada sih. Ada kadang-kadang rasa itu nah. Kalo aku. Jujur aja memang aku suka kayak gitu tuh sih. Orangnya suka ya. Aduh kenapa ya gini. Nah itu. Biasanya. Sunan yang gini. Kamu gak boleh kayak gitu. Kamu gak boleh nyeselin kayak gitu. Betul kita pernah salahin itu. Itu diperbaiki. Terus udah gitu ke depannya. Jadi dia yang suka ngingetin kayak gitu. Kadang-kadang aku suka yang. Sambil ngamun gitu. Kenapa ya. Kenapa gitu. Suka kayak gitu. Aku. Anak sakit aja. Aduh gue gagalnya jadi ibu nih. Iya kan. Kenapa gak ngurusin sampe dia sakit gitu. Apalagi misalnya sampe. Ada masalah-masalah yang. Kayak kamu gini tuh. Aku udah kayak apa kali ya. Aku buji doping kepala kali ya. Ini gue gagal. Ini gue gagal gitu. Iya. Udah lah nangis-nangisnya. Udah stop lah. Cuma kan gak bisa juga ya. Maksudnya kita larut dalam kegagangan. Ada yang kecil juga. Bener. Ya. Aku rasa sudah sangat. Panjang ya. Sudah banyak tisunya ya. Kalau aku korek-korek lagi. Takut tisu aku abis. Sayang tisunya. Kadang-kadang. Obrolan-obrolan kayak gini tuh. Walaupun tidak membantu banyak. Tapi. Aku sih sebenarnya. Kenapa pengen banget. Hedy ngomong disini. Pertama adalah. Aku pengen. Orang-orang di luar sana. Juga lihat. Sebenarnya isi hati dari. Seorang Hedy tuh. Seperti apa sih. Maksudnya. Aku yakin kok. Dia banyak kecewaan sama. Ya itulah komen-komen. Atau apapun. Bukan ke Hedy nya. Tapi ke anak gitu. Ke Alma. Karena. Ya balik lagi. Tadi aku ulang. Seorang ibu tidak pernah mau. Anaknya disakiti dengan siapapun. Terus juga dari sisi Mas Sunan. Disini kita bisa ngeliat. Se. Apa ya. Kalau aku bilang tuh Mas Sunan. Maksudnya. Secuek-cueknya. Segarang-garangnya. Secueknya. Sefrontal itunya Mas Sunan. Ternyata di sisi lain. Mas Sunan adalah seorang. Suami yang luar biasa. Makanya tadi. Kalau Hedy bilang. Waktu Mas Sunan tidur. Dia. Berdoa untuk suaminya. Itu tuh buat aku. Ini pasti nih. Laki ini luar biasa. Karena aku aja belum pernah begitu. Mandika. Bener loh. Aku aja dia tidur. Dia ngorok. Ya aku tidur lagi. Ngorok gitu kan. Ini tuh bener-bener hebat gitu. Terus juga. Alma. Dengan. Apa. Kalian kan sering banget tuh. Mengujat ini. Mengujat ini. Tapi di sisi lain. Dia adalah seorang anak yang baik. Anak yang selalu. Silahnya apa tadi. Dia menemani ibunya. Ngobrol. Curhat. Apapun sama ibunya. Kalau misalnya ada orang-orang yang komen. Ini anak Nurhak. No. Gitu loh. Karena kenyataannya tuh. Tidak seperti itu. Dan. Masalah-masalah yang terjadi. Belakangan ini tuh. Buat aku tuh. Pasti ada. Ada jalan keluarnya. Ya. Walaupun ada. Alasannya. Pasti asal ada jalan keluar. Dan aku yakin. Allah sedang memberi ujian ini. Buat. Keluarga dari Mas Sunan dan Heidi. Karena Allah tahu. Mereka bisa melewati ini dengan baik. Ya. Pokoknya. Tetap semangat. Aku dan orang-orang netizen. Yang baik-baik disini. Ini pada akan mendoakan. Semoga. Amin. Semoga bismillahirrahmanirrahim. Semoga niatnya. Semoga apapun yang didoakan. Itu dikabulkan. Amin. Amin. Ya. Gak nyesel kan ngobrol disini. Enggolah. Enggolah. Nanti kapan-kapan. Aku mau ngobrol Mas Sunan. Aku pengen bikin Mas Sunan. Mengungkapkan perasaannya Mas Sunan. Ya. Ngobrol sama aku ya Mas Sunan. Tapi jangan diharapkan. Tangisan ini. Gak bisa nangis. Eh. Siapa bilang. Oh coba ya. Kamu aja tadi kan. Aku mah ini. Mewek juga kan. Iya. Bener-bener. Kalau udah ngomongin hati. Ngomongin istri. Ngomongin suami. Ngomongin anak. Apalagi pasti akan. Iya gitu. Oke teman-teman. Jangan lupa subscribe nih ya. Youtubenya. Itu dia. Aku mau bilang. Tadi ada Youtube baru. Channel baru. Dari Heidi Sunan. Iya. Heidi Sunan. Itu. Harus di subscribe. Harus di like. Di komen. Tolong ya. Harus di share juga. Pokok semuanya. Ya udah banyak usi. Oh iya bener. Beritahukan kepada teman-teman. Ini ada channel Youtube baru. Yes. Oke ya. Terus juga jangan lupa. Subscribe channel Youtube aku. Usi Andika Official. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih untuk tidak skip. Terima kasih untuk stay di channel ini. Terima kasih sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax